Sekarang, giliranmu. Setelah membunuh Heaven Markis, Ye Chen Feng berlumuran darah seperti Asura dari neraka. Dia melirik keduanya dan berbicara dengan niat membunuh. Bersih. Pergi. Setelah melihat kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, keduanya ketakutan dan tidak berani melawannya. Mereka dengan cepat berlari lebih dalam ke gunung abadi surga kuno. Suara mendesing. Suara gesekan udara yang menusuk telinga muncul. Ye Chen Feng menyatu dengan sayap pedang dan meningkatkan kecepatan terbangnya hingga batasnya. Dia langsung mencegat keduanya dan terjalin dengan ribuan bayangan pedang, menyerang mereka dengan ganas. Semuanya, tunggu apa lagi? Manusia ini ada di sini. Dia jelas datang ke luar angkasa. Tunggu sampai dia membunuh kita semua, lalu giliranmu. Di bawah serangan bayangan pedang, luka keduanya menjadi semakin serius. Mereka tidak bisa menahan serangan harta suci kelas palsu, jadi mereka hanya bisa meminta bantuan dari iblis. Semuanya, selama kamu bersedia membantu, kami tidak akan mengambil satupun dari harta suci kelas tertingginya setelah kami membunuhnya. Bai Wang, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, melemparkan godaan yang tak tertahankan kepada kedua ras itu dan berkata dengan keras. Apakah kamu serius? Harta suci kelas tertinggi terlalu berharga. Bahkan di alam surga, sulit bagi ahli tingkat sein untuk mendapatkannya. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan sangat meningkatkan fondasi mereka. Aku bersumpah demi kehormatanku bahwa selama kita membunuhnya, kita tidak akan mengambil satupun dari harta santo kelas tertingginya. Untuk bertahan hidup, Bai Wang harus berkompromi. Kesepakatan bagus. Mendengar janji Bai Wang, keempat orang suci iblis dan orang suci iblis yang bersembunyi di kegelapan muncul dengan harta suci kelas atas yang kuat. Mereka menutup kekosongan dan menyerang Ye Chen Feng. Kamu akhirnya tidak bisa menunggu lagi. Dengan sayap pedang, Ye Chen Feng bola balik di udara, menghindari serangan Saint Treasure setingkat tinggi yang kuat. Dia muncul di atas ruang yang runtuh, mengabaikan kekuatan melahap yang dilepaskan oleh retakan spasial. Dia melihat keempat orang suci iblis dan orang suci iblis dan berkata, ayo pergi. Apa, kamu pikir kamu bisa melawan sepuluh ahli level sein sendirian? Seorang sein iblis bintang enam yang tinggi dan kokoh dengan rambut emas panjang dan dimenki yang lebat menatap Ye Chen Feng dengan matanya yang seukuran lonceng. Suaranya sekeras drum yang teredam. Membunuhmu semudah membunuh ayam. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menggunakan life spirit teknik dan membakar lima ribu tahun umurnya. Menggunakan kekuatan hidup yang melonjak, dia secara paksa melampaui batas tau sein bintang enam dan mencapai tingkat Master Tao bintang satu. Apa? Merasakan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng yang tiba-tiba, sepuluh ahli tingkat sein semuanya tercengang. Mereka tidak berani membayangkan bahwa Ye Chen Feng benar-benar memiliki kartu truf yang menantang surga. Diagram penutup langit kuno, segel. Sama seperti sepuluh ahli tingkat sein merasakan bahaya yang kuat, mereka menekan keserakahan mereka dan menyerah untuk bergabung untuk membunuh Ye Chen Feng. Saat mereka akan pergi, Ye Chen Feng memanggil diagram penyelubung langit kuno dan menyegel seluruh ruang, tidak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Apa? Apakah kamu ingin membunuh kami semua? Dengan retretnya diblokir, pria berambut emas itu berkata dengan marah. Matanya penuh amarah. Kamu benar. Ye Chen Feng memanggil formasi pedang kosmos. Itu berevolusi di atas kepalanya dan mengunci pria berambut emas dan teman-temannya. Manusia Xing, sebaiknya kamu memikirkan konsekuensi dari ini. Jika kamu membunuh kami, kamu pasti akan mengganggu yang mulia ahli yang sedang tidur di Gunung Peri. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika Anda memiliki tiga kepala dan enam tangan. Kesenjangan kekuatan antara level Sein dan level Venerable terlalu besar untuk dibuat dengan angka. Merasakan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, pria berambut emas dan teman-temannya kehilangan keinginan untuk bertarung. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Seni roh kehidupan hanya dapat meningkatkan kekuatan Ye Chen Feng untuk waktu yang singkat. Dia tidak membuang waktu lagi. Dia mengepakkan sayap pedangnya dan menyerang pria berambut emas dan teman-temannya. Setelah mencapai ranah Dao Master Bintang 1, harta suci tertinggi Ye Chen Feng sangat kuat. Di bawah kendali kekuatan daonya yang tak ada habisnya, enam harta karun suci tertinggi meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Mereka meruntuhkan ruang dan meluncurkan serangan paling fatal pada pria berambut emas dan teman-temannya. Dengan nyawa mereka tergantung pada seutas benang, para ahli tingkat Sein dari tiga klan bergabung untuk bertahan. Namun, kekuatan enam harta karun suci terlalu menakutkan. Pertahanan mereka terkoyak lagi dan lagi. Luka Bai Weng dan rekannya semakin memburuk. Mereka hampir tidak bisa bertahan. Biarkan aku mengirim kalian berdua ke Western Paradise dulu. Mata Ye Chen Feng yang dalam terkunci pada Bai Weng dan rekannya yang paling terluka. Dia mengepakkan sayap pedangnya dengan keras dan merobek serangan pria berambut emas dan teman-temannya. Dia muncul di depan Bai Weng dan rekannya yang menjadi pucat karena ketakutan. Gambar Cermin Ilahi Ketika keduanya secara naluriah mengelak, Ye Chen Feng mengirimkan doppelganger bayangan cerminnya, menutup rute pelarian mereka. Suara mendesing. Saat Bai Weng dan rekannya menghancurkan bayangan cermin, Xian Tian secara bertahap memotong ruang. Dia menyayat tubuh pria gendut itu dan menghancurkan jiwanya. Kamu tidak bisa lari. Setelah membunuh satu orang, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meledak, membentuk pusing yang menakutkan yang meledak ke lautan jiwa Bai Weng, menyebabkan jiwanya bergetar dan gerakannya menjadi sedikit lamban. Tidak. Ketika Bai Weng kembali sadar, tubuh Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan lebih dari satu miliar jin kekuatan, menghantam tubuhnya. Kekuatan mengerikan menerobos pertahanan tubuhnya dan mengubahnya menjadi kabut berdarah, membunuhnya di tempat. Setelah membunuh Bai Weng dan rekannya, Ye Chen Feng menyerang pria berambut emas dan rekan-rekannya dengan enam harta suci tertinggi, menghancurkan serangan mereka dan melukai tubuh mereka dengan parah. Segera, orang lain tidak dapat menahan serangan ganas morning win all. Tubuhnya dihancurkan oleh artefak suci kelas tertinggi yang kuat, dan dia mati. Bakar ki darah. Ye Chen Feng membunuh tiga orang berturut-turut, menyebabkan pria berambut emas dan hati teman-temannya tenggelam ke dasar. Pada saat ini, mereka tahu bahwa jika mereka tidak bertarung dengan sekuat tenaga, kematian akan menunggu mereka. Mereka membakar ki darah mereka dengan segala cara dan menggunakan kartu truf terakhir mereka. Namun, Ye Chen Feng, yang memiliki kekuatan pertempuran dari Master Dao Bintang 1, mengendalikan enam harta karun suci tertinggi dengan kekuatan besar. Pria berambut emas dan teman-temannya tidak bisa menghalanginya bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ah! Dua jeritan melengking terdengar. Dua orang suci iblis bintang enam memiliki pertahanan mereka terkoyak oleh sembilan naga mematikan. Tubuh mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah. Manusia Xing, jangan berpuas diri. Kamu akan membalaskan dendam kami. Dimensein yang tersisa tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari malapetaka ini. Dia meraung ke langit dan bergegas menuju Ye Chen Feng. Ketika dia mendekatinya, dia meledakkan diri. Namun, dengan sayap pedang, kecepatan terbang Ye Chen Feng terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia berada seribu meter jauhnya dan tidak terpengaruh oleh peledakan diri dimensein. Setelah pertempuran, hanya pria berambut emas dan teman-temannya yang tersisa. Yang lainnya semua dibunuh oleh Ye Chen Feng. Membunuh. Ye Chen Feng meraung tanpa ampun dan menyerbu dengan enam harta karun suci tertinggi. Dia langsung menekan serangan ketiganya dan memaksa mereka mundur. Pada akhirnya, pria berambut emas dan teman-temannya tidak bisa menahan serangan dari harta karun suci tertinggi. Tubuh mereka meledak dan mereka dimusnahkan oleh harta karun suci tertinggi. Seribu lima ratus dua. Mengumpulkan. Setelah membunuh Bai Weng dan yang lainnya, Ye Chen Feng segera mengumpulkan barang-barang mereka. Dengan pikiran, dia kembali ke alam semesta dan meminum setetes Life Spirit Liquid untuk memulihkan umur lima ribu tahun yang telah dia konsumsi. Setelah sekitar satu hari atau lebih, Ye Chen Feng benar-benar pulih dari kelelahan dan luka-lukanya dan meninggalkan alam semesta. Tapi saat dia meninggalkan alam semesta, dia merasakan kunci kekuatan yang menyesakkan padanya. Guru Surgawi Gu Tiangme merasa bahwa kekuatan ini berada di luar ranah seorang suci surga. Dia segera menebak bahwa itu pasti Guru Surgawi yang paling menakutkan di dunia ini. Tidak hanya ada tiga Guru Surgawi di Kerajaan Ilahi Jiutian. Dari mana Guru Surgawi ini berasal? Apakah dia Guru Surgawi di Suan dari Kerajaan Ilahi Jiutian? Ye Chen Feng ingat bahwa ketika dia bergabung dengan di Jiutian untuk menekan Guru Surgawi di Mi, Guru Surgawi lainnya dari Kerajaan Ilahi Jiutian, Guru Surgawi di Suan, tidak muncul. Ye Chen Feng curiga bahwa Guru Surgawi di Suan tidak berada di Kerajaan Ilahi Jiutian. Sekarang sepertinya Guru Surgawi di Suan kemungkinan besar bersembunyi di dekat langit luar. Manusia junior, kamu punya nyali. Beraninya kamu membunuh sein surga dari klan Surgawi. Apakah kamu ingin memulai perang antar klan? Sementara Ye Chen Feng bingung, dia melihat distorsi besar di ruang gunung langit kuno. Seorang pria berjubah ungu tua dengan rambut panjang seputih salju dengan santai menutupi bahunya berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia memiliki cakram pisau heksagonal di atas kepalanya. Tuan Surgawi di Suan. Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan pria berambut putih itu telah mencapai puncak Dao Master Bintang 1. Dia adalah salah satu penjaga kerajaan ilahi Jiutian, Guru Surgawi yang maha kuasa di Suan. Hem, kamu kenal aku. Guru Surgawi di Suan sedikit mengernyit. Dua berkas cahaya keluar dari matanya yang dalam. Dia memandang Dao Sen Ye Chen Feng bintang 5 dan berkata dengan suara rendah. Aku tidak menyangka penjaga kerajaan ilahi Jiutian bersembunyi di sini. Sepertinya klan Surgawi telah merencanakan rahasia langit luar untuk waktu yang lama. Meskipun kekuatan empirean di Suan menakutkan, Ye Chen Feng tidak sepenuhnya tidak berdaya. Namun, dia merasa bahwa empirean di Suan bukan satu-satunya empirean di sini. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus membunuh empirean di Suan dengan paksa. Junior, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Tubuh yang mulia di Suan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Tunggu sampai aku menangkapmu. Aku ingin melihat siapa dirimu. Diagram penyelubung langit kuno. Melihat yang mulia di Suan ingin membunuhnya, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia dengan cepat memanggil diagram penyelubung langit kuno dan membatasi ruang di sekitarnya. Iya, ini adalah diagram penyelubung langit kuno dari keluarga Kekaisaran Sembilan Surga. Mengapa itu ada di tanganmu? Empirean di Suan segera mengenali diagram cahaya ini. Itu tidak lain adalah tablet berat Sembilan Surga Kerajaan Ilahi. Kamu terlalu banyak bicara. Ye Chen Feng langsung menggunakan kata-kata yang mulia di Suan untuk menjawabnya. Dengan pikiran, dia memanggil peti mati perunggu kuno Feng Yingba. Mengaum, mengaum. Peti mati perunggu kuno terbuka, dan raungan iblis yang menusuk tulang terdengar. Mo Ba, yang seluruh tubuhnya diselimuti aura setan tebal, berjalan keluar dari peti mati perunggu kuno dan meraung pada yang mulia di Mi. Ba, dengan kekuatanmu, kamu benar-benar menaklukkan Raja Zombie. Sebagai sosok perkasa ras surgawi, yang mulia disuantahu betapa mengerikannya Zombie King Ba. Bahkan Ba terlemah pun lebih kuat darinya. Ba, bunuh dia. Ye Chen Feng memerintahkan sambil menyerahkan pedang raksasa berpola naga yang dia peroleh dari membunuh Heavenly Markis Keba. Raung, aku ingin minum darah. Mo Ba memegang golok raksasa bermotif naga dan meraung ke langit. Dengan aura iblis yang tebal, dia menebas yang mulia di Suan. Saat Mo Ba menyerang, mata pembasmian Kaisar yang mulia Kaisar menyipit. Cakram bilah di atas kepalanya berputar dengan cepat, terjalin menjadi bilah raksasa yang sebesar gunung. Mereka mengiris kekosongan dan menebas ke arah Mo Ba. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Mo Ba menyerang dengan sengit dengan golok raksasa bermotif naga, menghancurkan lampu golok yang seperti gunung. Namun, Mo Ba memiliki tiga segel di tubuhnya, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Perlahan, serangannya benar-benar ditekan oleh yang mulia di Suan. Tubuhnya, yang dikelilingi aura iblis, juga ditebang dari langit oleh cakram pedang. Mutiara penekan surga, Sein Blut Parul, sekering. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa Mo Ba tidak dapat mengancam yang mulia di Suan, dia segera menggabungkan dua harta tertinggi dan membakar darah primordialnya. Dia secara paksa meningkatkan kekuatannya hingga batas Sein Dao Bintang 6 dan memanggil sayap pedang. Dia menembus ruang yang hancur dan menyerang yang mulia di Suan. Sayap pedang, sayap pedang yang mulia di Mi ada padamu. Melihat sayap pedang keluar dari tubuh Ye Chen Feng, hati yang mulia di Suan bergetar. Perasaan buruk muncul di benaknya. Pada saat berikutnya, sembilan surga imperial jadi seal dengan naga emas berputar-putar keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu terus berkembang dan jatuh pada yang mulia di Suan. Aku tidak berharap yang mulia di Mi jatuh ke tanganmu. Aku telah memprovokasimu. Melihat bahwa sayap pedang dan segel Gio Kekaisaran Sembilan Langit keduanya ada di tangan Ye Chen Feng, yang mulia di Suan pada dasarnya yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada yang mulia di Mi. Nine Dragon Jade Wall, Serang. Ketika yang mulia di Suan mengendalikan bila harta karun suci tingkat tertinggi untuk berbenturan dengan segel Gio Kekaisaran Sembilan Surga, tembok Gio Kekaisaran Sembilan Naga pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan memisahkan kehampaan. Itu memadatkan esensi dari pola bawaan Dao dan meraung ke arah yang mulia di Mi Surgawi. Blad Dis, Jutaan Blad Slash. Murid yang mulia di Suan menyusut. Cakram bila di atas kepalanya berputar dengan cepat, terjalin dengan ribuan lampu bilah. Itu menebas naga pembunuh dan membombardir tembok Gio Kekaisaran Sembilan Naga, menyebabkannya bergetar hebat. Melihat bahwa tembok Gio Kekaisaran Sembilan Naga tidak dapat menahan serangan cakram pedang, tungku kaisar iblis, tangan iblis sejati, dan baja gunung iblis darah semuanya terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Di bawah kendalinya, empat harta karun suci tingkat tertinggi menyerang Yang Mulia di Suan dari empat arah. Hem, dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa mengendalikan lima harta karun suci tingkat tertinggi pada saat yang sama? Yang Mulia di Suan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia diserang oleh empat harta suci tertinggi pada saat yang bersamaan. Dia dikejutkan oleh kekuatan dan fondasi Ye Chen Feng. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, Moba terbang keluar dari tanah yang rusak dan melemparkan peti mati perunggu kuno ke Yang Mulia di Suan. Ketika peti mati perunggu kuno dikirim terbang oleh pedang empirean di Suan, Dimenba menggunakan pedang bermotif naga yang beratnya beberapa juta jin dan ditebang dengan keras. Ketika sabar yang mengerikan menebang cakram pedang yang melayang di atas kepalanya, itu menghasilkan kekuatan pantulan yang kuat yang memaksa empirean di Suan mundur tiga langkah. Segera setelah Yang Mulia di Suan mundur, Ye Chen Feng segera mengendalikan lima harta suci tingkat tertinggi untuk menyerang. Di bawah serangan terus-menerus dari lima harta suci tingkat tertinggi, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan menembus ruang angkasa, Yang Mulia di Suan mundur selangkah demi selangkah. Serangannya ditekan untuk sementara waktu. Formasi pedang kosmos, tebas. Memanfaatkan kesempatan itu, Ye Chen Feng bergabung dengan sayap pedang dan muncul di atas kepala Yang Mulia di Suan. Dia mengendalikan formasi pedang kosmos untuk bergabung dengan cepat dengan kekuatan sayap pedang. Itu berubah menjadi pedang berat yang memotong kehampaan dan menebas kepala Yang Mulia di Suan. Ledakan. Seluruh kekosongan bergetar. Yang Mulia di Suan, yang bertahan dengan seluruh kekuatannya, langsung ditebas dari langit oleh pedang Ye Chen Feng. Seperti layang-layang dengan tali putus, dia terbanting ke tanah, menciptakan lubang besar. 1503 Gemuruh Ketika Dewa Surgawi di Suan jatuh ke tanah, tiga diagram dao tingkat roh berubah menjadi laut dao. Bersama dengan kekuatan dao yang memancar keluar dari tubuh Ye Chen Feng, mereka disuntikkan ke dalam lima Sein Treasures tingkat tertinggi. Seperti lima meteorit yang jatuh ke dunia fana, mereka menabrak Dewa Langit di Suan. Kekuatan mengerikan itu langsung meruntuhkan tanah dalam radius beberapa mil, secara langsung menyebabkan lubang hitam tak berdasar muncul di gunung abadi surga kuno. Formasi pedang kosmos, hancurkan. Ketika lima Sein Treasures kelas tertinggi dengan ganas menyerang Celestial Lord di Suan, formasi pedang kosmos berubah menjadi lautan pedang tak berujung di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng. Itu jatuh ke dalam lubang hitam yang lebih dalam dan lebih dalam, memperparah luka Tuan Surgawi di Suan. Perisai ilahi yang tak tertandingi. Menghadapi serangan fatal dari lima harta suci tingkat tertinggi dan formasi pedang kosmos, Dewa Langit di Suan, yang berlumuran darah, menggunakan kartu truf terakhirnya. Perisai hitam dengan pola kuno misterius yang mengalir dan kepala singa bertatahkan keluar dari tubuhnya, mengisolasi ruang dan menahan serangan sengit dari lima harta suci tingkat tertinggi. Sein Treasures tingkat tertinggi yang defensif. Fondasi para Dewa Surgawi memang luar biasa. Dewa Surgawi di Suan awalnya adalah Dewa Surgawi bintang satu. Sekarang dia memiliki Saint Treasures tingkat tertinggi yang defensif, dia hampir tak terkalahkan, yang membuat Ye Chen Feng merasa sangat bermasalah. Junior klan manusia, aku bersumpah bahwa aku akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu, dan memurnikan jiwamu hidup-hidup. Sebagai penjaga kerajaan ilahi sembilan surga dan keberadaan puncak benua jiwa pertarungan, Dewa Langit di Suan tidak pernah menderita cedera serius seperti itu. Dia meraung dengan marah dan terbang keluar dari lubang hitam tak berdasar, mengendalikan pisau Saint Treasures kelas tertinggi untuk menebas Ye Chen Feng. Di bawah serangan balik sengit dari Dewa Langit di Suan yang marah, Ye Chen Feng segera merasakan tekanan. Lima Saint Treasures tingkat tertinggi yang dia kendalikan dikirim terbang lagi dan lagi oleh pedangnya. Serangan di menba juga sepenuhnya ditekan oleh Celestial Lord di Suan, hampir tidak dapat menyakitinya. Lima ribu tahun umur, bakar. Ditekan, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar lima ribu tahun umurnya dalam sekejap. Dengan bantuan kekuatan hidup yang sangat besar, dia secara paksa mengangkat wilayahnya menjadi Daumaster Bintang 1 dan kekuatan fisiknya menembus 1 miliar kilogram. Dengan kekuatannya yang meroket, Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan lima harta suci tingkat tertinggi untuk bangkit. Segera, lima harta suci kelas tertinggi menekan cakram pedang yang terus-menerus menebas lampu pedang seperti gunung, dan menekan serangan yang mulia di Suan lagi. Desir. Sementara yang mulia di Suan bingung, sayap pedang mengepak dengan keras. Ye Chen Feng langsung muncul di depan yang mulia di Suan seperti seberkas cahaya. Dengan embryo pedang bawaan di tangannya, Ye Chen Feng menusuk ke arah dada yang mulia di Suan. Pada saat kritis, yang mulia di Suan menempatkan perisai suci yang tak tertandingi di depannya, menghalangi embryo pedang bawaan. Namun, ketika embryo pedang bawaan menembus perisai suci tak tertandingi, ia melepaskan kekuatan lebih dari 1 miliar kilogram. Ini menyebabkan yang mulia di Suan merasakan sedikit tekanan. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa meter. Kekuatan yang luar biasa, bagaimana kekuatan fisik manusia bisa melampaui ras monster. Setelah mengalami kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, yang mulia di Suan mengungkapkan ekspresi shock yang dalam. Dia terus melakukan gerakan pembunuhannya, ingin memaksa Ye Chen Feng kembali. Naga Hitam Kepunahan Pada saat ini, di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, jiwa pedang perak dan embryo pedang bawaan bergabung bersama, berubah menjadi pedang dewa yang menyerupai naga hitam. Dengan kekuatan serangan yang tak terbendung, itu langsung merobek serangan yang mulia di Suan surgawi dan menebas ke arah kepalanya, memaksa yang mulia di Suan untuk mengandalkan perisai suci yang tak tertandingi untuk mempertahankan diri. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokir seranganku. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan mengejutkan yang menyatu dengan kekuatan perisai suci yang tak tertandingi. Dia memegang tongkat ular harta suci kelas tertinggi dan terus-menerus menyerang perisai suci yang tak tertandingi. Dengan setiap serangan, Ye Chen Feng mengerahkan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Lebih dari satu miliar kilogram kekuatan terus-menerus menyerang perisai suci yang tak tertandingi, mengguncang tubuh yang mulia di Suan surgawi. Ketika Ye Chen Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia juga mengendalikan bayangan pedang untuk terjalin menjadi puluhan ribu kaki panjangnya. Mereka menyelimuti tubuh yang mulia di Suan dan menyerupai luka-lukanya. Tungku surga. Samar-samar tidak mampu menangkis serangan ganas Ye Chen Feng, Dewa Langit di Suan mendorong kehendak daonya ke titik ekstrim. Dia mengubahnya menjadi tungku kehancuran besar dan menyerbu ke depan, ingin menjatuhkan Ye Chen Feng kembali. Pada saat ini, lima harta suci kelas tertinggi yang sepenuhnya menekan jubah tau terbang dengan cepat di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng. Mereka bertabrakan dengan tungku surga yang telah diubah oleh Yang Mulia di Suan Surgawi, menghancurkan bayangan ilahi dari tungku dan menerbangkan Yang Mulia di Suan Surgawi yang terluka parah. Dia menabrak penghalang diagram langit kuno yang menyelimuti. Garis keturunan Yang Mulia, pengapian terkuat. Yang Mulia di Suan tidak berharap Ye Chen Feng memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Kekuatannya juga di luar imajinasinya. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan garis darah Yang Mulia Surgawi hingga ekstrim dan mengendalikan dua harta suci kelas tertinggi. Mengaum. Yang Mulia di Suan menyerang dengan kekuatan yang mengejutkan. Moba tiba-tiba menghalangi di depannya, memegang pedang bermotif naga untuk memblokir serangannya. Ledakan. Tubuh Moba bergetar saat dia menerima serangan Heavenly Venerable di Suan secara langsung. Serangannya langsung hancur, dan tubuhnya dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya, menabrak penghalang cahaya. Gu Jiange, Bulan Cerah Jantung Pedang. Saat Moba menyerang Yang Mulia di Suan, Ye Chen Feng muncul di atas kepalanya seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia memegang embryo pedang bawaan di tangannya dan menyatukannya dengan jiwa pedang perak. Dia menebas pedang yang cerah, memaksa Yang Mulia di Suan untuk membela diri dengan Saint Silt yang tak tertandingi, menghentikan serangannya. Ketika dia menggunakan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan Gu Jiange Ye Chen Feng, lima harta suci kelas tertinggi membombardirnya satu demi satu di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng. Mereka mengguncang tubuhnya dan memaksanya mundur. Sebagian besar ruang di sekitarnya runtuh. Yang Mulia di Suan, dunia ini bukan milik klan surgawi Anda. Lebih baik saya mengirim Anda kembali ke reinkarnasi. Ye Chen Feng meraung. Dia tidak memberi Yang Mulia di Suan kesempatan untuk bernapas. Dia terus menyerangnya dengan lima harta suci. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya dan melemahkan fondasi kerajaan ilahi Jiutian. Saat Ye Chen Feng menggunakan semua keahliannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, ekspresinya sedikit berubah. Dia merasa bahwa diagram penyelubung langit kuno yang membatasi kehampaan sedang diserang. Dan kekuatan orang yang menyerang diagram penyelubung langit kuno sangatlah menakutkan. Dia tidak jauh lebih lemah dari Yang Mulia di Suan. Itu adalah ahli tingkat tertinggi dari klan iblis dan klan berminyak. Dia tidak menyangka bahwa ahli tingkat tertinggi dari dua klan lainnya akan menyerang pada saat ini. Beberapa pikiran melintas di benaknya. Meskipun dia memiliki proyeksi kaisar langit, dia tidak ingin menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Dan begitu ahli tingkat tertinggi dari klan iblis dan klan berminyak merobek diagram penyelubung langit kuno dan menyerang, dia tidak akan dapat membalikkan situasi bahkan jika dia membakar kekuatan hidupnya. Jika aku tidak bisa membunuh Yang Mulia di Suan dalam waktu setengah jam, segera pergi. Ye Chen Feng membuat keputusan cepat. Dia mengendalikan lima harta suci kelas tertinggi untuk menyerang dengan segala cara. Dia ingin membunuh Yang Mulia di Suan sebelum diagram penyelubung langit kuno pecah. Serangan dari lima harta suci tingkat tertinggi menjadi semakin ganas dan ganas, dan luka-luka Yang Mulia di Suan menjadi semakin serius. Namun, dengan pertahanan perisai suci yang tak tertandingi, Yang Mulia di Suan masih bertahan dari serangan pasang surut Ye Chen Feng. Sepertinya aku tidak akan bisa membunuh Yang Mulia di Suan dalam waktu singkat. Merasakan bahwa diagram penyelubung langit kuno dirusak oleh serangan klan iblis dan klan berminyak, Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya. Dia dengan tegas melepaskan gagasan untuk membunuh Yang Mulia di Suan. Dia memanggil di menba kembali ke alam semesta dan dengan cepat menyingkirkan diagram penyelubung langit kuno. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng bergabung dengan sayap pedang dan terbang ke Heavens Beyond sebelum para ahli klan iblis dan klan berminyak bisa mencegatnya. 1504. Kemana kamu pergi? Tuan dari klan iblis dan alam yang mulia meraung dan mempercepat untuk mengejar Ye Chen Feng. Mereka ingin membunuhnya bersama dan mengambil harta sucinya yang tertinggi. Namun, kecepatan sayap pedang terlalu cepat, dan konsumsi Life Spirit Skill belum hilang. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng menyingkirkan pengejaran dua Master Venerable Realm dan mendekati Sky Beyond. Yah, ruang di sekitarnya lebih rapuh. Saat dia mendekati Sky Beyond, Ye Chen Feng merasa bahwa ruang menjadi semakin rapuh, dan dia bisa merobek ruang saat terbang. Namun, kekuatannya tidak seperti dulu lagi, dan retakan di ruang itu bukanlah ancaman baginya. Ye Chen Feng bolak-balik melalui ruang yang rusak dengan kecepatan tinggi dan memasuki bagian terdalam dari gunung abadi surga kuno. Dikabut tebal, dia melihat lubang hitam yang perlahan berputar dan menghancurkan angkasa. Menurut peta yang ditinggalkan oleh Star Emperor, lubang hitam ini adalah pintu masuk ke Sky Beyond. Ketika Ye Chen Feng menatap lubang hitam itu, persepsinya yang tajam merasakan bahwa beberapa kekuatan besar telah mengunci dirinya. Tanpa ragu, dia berubah menjadi bayangan pedang dan masuk ke dalam lubang hitam. Memasuki lubang hitam, Ye Chen Feng langsung terjepit oleh kekuatan luar angkasa yang mengerikan, yang ingin menghancurkan tubuhnya. Aturan luar angkasa, lintasan luar angkasa. Dengan bantuan sayap pedang untuk menahan tekanan kekuatan ruang, Ye Chen Feng segera melarikan diri ke jalur ruang angkasa dan bola balik melalui ruang gelap dengan kecepatan tinggi. Setelah sekian lama, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan ada lampu di depannya. Dia segera mempercepat, terbang keluar dari saluran luar angkasa, dan memasuki Sky Beyond. Sungguh ki spiritual yang tipis. Setelah memasuki Sky Beyond, Ye Chen Feng menemukan bahwa ki spiritual di ruang di sini jauh lebih tipis. Melihat sekeliling, warnanya abu-abu dan memberi orang perasaan tertekan yang sangat tidak nyaman. Yah, ada yang salah dengan ruang di Sky Beyond. Ye Chen Feng mengeluarkan peta pinggiran Sky Beyond dan mengidentifikasi arahnya. Ketika dia terbang ke Sky Beyond, dia menemukan bahwa kekuatan ruang Sky Beyond sangat aneh. Itu menghasilkan fluktuasi energi aneh yang terus-menerus mengganggu jiwanya dan membingungkan pikirannya. Jika jiwanya tidak begitu kuat dan hampir mencapai alam Master Tao, dia akan tersesat di angkasa luar Sky Beyond. Ikan roh, api kilin, keluar. Setelah mengalami keanehan di langit luar, Ye Chen Feng memanggil ikan roh dan kirin api. Dia ingin melihat apakah mereka memiliki hubungan khusus dengan langit luar. Kakak Cheng Feng, apakah ini langit luar? Melihat ruang suram di sekitarnya, ikan roh merasakan sakit hati yang tak bisa dijelaskan. Wajah kecilnya yang gemuk menjadi pucat dan tidak berdarah. Ya, ini adalah dunia melampaui surga. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, ikan roh, api kilin, apakah Anda memiliki reaksi khusus terhadap tempat ini? Tidak. Ikan roh menutup matanya dan diam-diam merasakan untuk sementara waktu. Selain merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan, ia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Ini juga pertama kalinya kilin api memasuki langit luar. Itu juga sangat asing dengan tempat ini dan dipengaruhi oleh kekuatan aneh di sini. Ayo pergi. Ayo pergi dan lihat. Semoga kita bisa menemukan ayahmu. Setelah itu, Ye Chen Feng dan Ling Yu mengendarai fire kilin. Mengikuti peta topografi warisan Imperial Star, mereka perlahan mendekati bagian dalam langit luar. Ya, mereka telah menyusul. Kilin api melesat di langit luar yang suram selama lebih dari satu jam. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan ora guru suci di suan dan dua lainnya. Tanpa ragu, Ye Chen Feng mengirim mereka untuk bersembunyi di alam kiangun. Sekitar enam jam kemudian, Ye Chen Feng merasakan bahwa guru suci di suan dan dua lainnya telah pergi jauh. Mereka meninggalkan alam kiangun dan terus bergerak lebih dalam ke langit luar. Tunggu, api kilin. Berhenti. Ada yang salah. Ketika fire kilin terbang sesuai dengan peta topografi, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa ada perbedaan besar antara arah mereka dan peta topografi. Dia segera menghentikan fire kilin dan melihat sekeliling. Langit luar ini memang tempat paling berbahaya di dunia tengah. Lingkungan di sini selalu berubah. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan sejenak dan menemukan bahwa lingkungan terus berubah. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat serius. Jika dia tidak dapat menemukan pintu masuk ke langit luar, itu akan sia-sia bahkan jika dia memiliki kuncinya. Kakak Cheng Feng, maksudmu kita tersesat di tempat ini? Ikan roh bertanya dengan lembut saat dia mengedipkan matanya yang besar dan melihat ke ruang asing di sekitarnya. Ia, saya tidak melihat perubahan di ruang ini sekarang. Tempat kita berada sekarang sangat berbeda dengan rute yang ditandai di peta. Kita harus menemukan arah kita lagi. Ye Chen Feng menganggup dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat dan merasakan perubahan di ruang angkasa. Ayo pergi ke sana. Otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan selama beberapa jam. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan mengunci ke barat laut. Dia dengan cepat terbang dengan spirit fish dan fire kilin. Saat terbang, Ye Chen Feng mengeluarkan artefak dao satu demi satu dan menusuknya ke tanah. Setelah lebih dari dua jam, matahari kelabu semakin gelap. Ye Chen Feng dan yang lainnya muncul di sebuah bukit kecil dan melihat ke ruang yang tertutup kabut abu-abu. Kakak Cheng Feng, apakah kamu sudah menemukan lokasinya di peta? Ikan roh bertanya dengan lembut saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng, yang mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Langit luar jauh lebih aneh dan lebih misterius daripada yang saya kira. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jika saya tidak salah, ini adalah medan magnet yang sangat besar. Melalui perubahan medan magnet, ruang juga akan berubah. Baiklah, mari kita istirahat di sini malam ini. Kita akan melanjutkan pencarian besok. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersilah di tanah. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat dan merasakan perubahan medan magnet. Pada saat ini, langit semakin gelap dan semakin gelap. Matahari kelabu menghilang dan bintang-bintang muncul di kehampaan. Ya, ada yang salah dengan bintang-bintang ini. Ketika bintang-bintang muncul di langit, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan sesuatu yang aneh. Ye Chen Feng menemukan bahwa bintang-bintang di langit berevolusi dari kehendak penggandaan, dan seiring berjalannya waktu, bintang-bintang di langit juga berubah. Dengan penemuan ini, Ye Chen Feng sangat gembira. Jika dia bisa menyimpulkan perubahan bintang, dia mungkin bisa menyimpulkan perubahan medan magnet dan menemukan rute ke pinggiran langit luar. Mengaum, mengaum. Saat Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan perubahan pada bintang-bintang, serangkaian binatang buas meraum. Sepasang mata ganas muncul di ruang gelap gulita. Sejumlah besar binatang iblis merasakan Ye Chen Feng dan aura perusahaan. Mereka perlahan mendekat dan mengepung bukit kecil itu. Binatang suci tingkat rendah. Ketika Ye Chen Feng merasakan bahwa sebenarnya ada binatang suci tingkat rendah di antara binatang iblis, dia terkejut. Langit luar jauh lebih menakutkan daripada yang kukira. Kemungkinan ahli alam nirvana bertahan di sini terlalu kecil. Ye Chen Feng tidak membunuh binatang iblis yang mendekat. Sebagai gantinya, dia memanggil Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, dan memberikan binatang iblis ini kepada tiga binatang suci. Mengaum, mengaum. Raungan menakutkan dari binatang iblis memecah kesunyian malam. Tiga binatang suci bertarung sengit dengan binatang iblis di sekitarnya. Kekuatan iblis yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Setelah malam pembunuhan, ketiga binatang suci itu bekerja sama dan mencabik-cabik semua binatang iblis dan melahap inti iblis mereka. Saat fajar, Ye Chen Feng membuka matanya dan menunggangi Golden Clear Dragon Blood Lion. Dia berkata dengan keras, ayo pergi ke barat laut. Seribu lima ratus lima. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di sebuah pohon kuno setinggi puluhan kaki. Warnanya abu-abu tua dan kulitnya ditutupi dengan pola pohon kuno. Bersih. Saudara Chen Feng, apakah ada yang salah dengan pohon kuno ini? Melihat Ye Chen Feng sedang menatap pohon kuno, ikan roh mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak salah, pohon purba ini adalah salah satu basis keburukan magnetik. Jika kita mematahkan pohon purba ini, kita bisa melemahkan kekuatan medan magnet dan mengurangi efek medan magnet yang memakan kita. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa dan berulang kali merasakan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah memastikan bahwa pohon kuno ini adalah salah satu dari magnetik ugliness basis, dia memanggil Chaos Divine Wood dan mengendalikannya untuk melahap pohon kuno tersebut. ZZZ. Setelah dimakan oleh Chaos Divine Wood, pohon kuno abu-abu tua itu segera memperluaskan opinya yang rimbun dan melepaskan energi medan magnet dalam jumlah besar untuk menyerang Chaos Divine Wood dan menghancurkan serangannya. Gaya magnet uang kertas datang seperti tsunami. Chaos Divine Wood segera melepaskan caotik Five Elements Light dan menghancurkan gaya magnet uang kertas. Itu memperpanjang sejumlah besar akar lima warna dan berakar di pohon kuno. Gemuruh. Akar lima warna menyerang, dan suara guntur yang memekakan telinga datang dari pohon abu-abu kuno. Sejumlah besar kekuatan uang magnetis keluar dari pohon kuno seperti guntur surgawi, menyerang akar lima warna, tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Saudara Cheng Feng, apakah kami perlu membantu? Ling Yu bertanya sambil melihat dua pohon kuno yang bertarung dengan sengit. Matanya yang indah terbakar dengan keinginan kuat untuk bertarung. Tidak perlu. Semua orang tunggu saja di sini. Chaos Divine Wood adalah salah satu pohon kuno terkuat di alam semesta. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh pohon kuno medan magnet. Sementara dua pohon kuno bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng duduk di tanah dengan kaki bersilang dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan perubahan medan magnet di sekitar mereka. Oh tidak, musuh ada di sini. Tiba-tiba, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya yang dalam mengungkapkan ekspresi serius saat dia melihat ke arah timur. Dia melihat seorang pria jangkung dan kokoh mengenakan jubah hitam, penuh dengan otot eksplosif, terbang dengan energi iblis yang mengejutkan. Akhirnya aku menemukanmu. Yang mulia iblis kuno melayang di udara, menatap Ye Chen Feng dan yang lainnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Jadi bagaimana jika kamu menemukannya? Apa yang dapat kamu lakukan pada kami? Meskipun pemuja setan kuno sangat kuat, Ye Chen Feng pasti bisa mengalahkannya dengan kekuatan dan fondasinya. Arogansi apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu mengalahkan disuan? Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa menakutkannya saya. Dengan itu, kepala singa raksasa muncul dari dada primordial Demon Venerate. Ketika kepala singa itu membuka mulutnya yang berdarah, raungan menakutkan keluar ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Melihat bahwa Ye Chen Feng dan yang lainnya diliputi oleh raungan yang menakutkan ini, pikiran Ye Chen Feng berkedip saat dia memanggil ikan spiritual dan tiga binatang suci ke dalam cermin alam semesta, menghilang dari pandangan. Harta karun spasial. Melihat hilangnya kelompok Ye Chen Feng yang aneh, pemuja setan kuno tertegun. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng memiliki harta spasial yang langka. Mengaum, mengaum. Ketika pemuja setan kuno mengunci cermin semesta, raungan ganas bergema di kehampaan. Peti mati perunggu kuno tidak meninggalkan cermin alam semesta dan menabrak pemujaan setan kuno dengan kekuatan seratus juta jun. Ketika pemuja setan kuno mengayunkan tinjunya seukuran baskom dan menerbangkan peti perunggu kuno, moba keluar dari peti mati dan menebas pemujaan setan kuno dengan pedang bermotif naga sejuta jin. Ba. Melihat moba, pemuja iblis kuno dan pemuja surgawi disuan sama-sama terkejut. Bahkan di wilayah surga, Ba adalah keberadaan yang menakutkan. Menundukkan seseorang sama sulitnya dengan naik ke surga. Ledakan. Pedang bermotif naga moba menebas tombak raksasa pemuja iblis kuno. Kekuatan mengerikan mengguncang luar angkasa, mendistorsi ruang. Jadi tubuh Ba ini memiliki segel. Itu bagus. Berikan Ba ini padaku. Dalam bentrokan langsung, pemuja iblis kuno merasakan kekuatan tersegel di tubuh moba. Keserakahan muncul di matanya yang seukuran lonceng. Memegang tombak hitam, yang merupakan artefak suci kelas atas, itu menyerang moba dengan ganas seperti naga banjir yang bisa menjungkir balikan lautan, membuatnya terbang. Karena segel itu, kekuatan tempur moba jauh lebih rendah daripada pemuja iblis kuno. Namun, tubuhnya jauh lebih kuat dari pemujaan iblis kuno. Setelah menerima serangan pemuja iblis kuno, dia dikirim terbang lagi dan lagi. Namun, dia dikirim terbang lagi dan lagi saat dia bertarung sengit dengan pemuja iblis kuno. Pada saat ini, Chaos Divine Wood telah sepenuhnya menekan kayu kuno medan magnet. Puluhan ribu akar lima warna masuk ke kayu kuno dan dengan gila-gilaan melahap energi yang terkandung di dalam kayu kuno. Hem, harta apa itu? Melihat Chaos Divine Wood dengan Chaos Five Elements Light, perhatian Ancient Demon Venerate sangat tertarik. Aku tidak menyangka manusia itu memiliki fondasi yang begitu dalam. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak hal baik. Keserakahan di hati pemuja iblis kuno semakin kuat. Untuk mendapatkan harta karun milik Ye Chen Feng, dia memutuskan untuk membunuhnya dengan segala cara. Bentuk Pertempuran Untuk mengakhiri pertempuran dan mengalahkan MOBA, pemuja iblis kuno berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Permukaan tubuhnya yang kuat ditutupi dengan lapisan bulu singa seperti paku baja. Kekuatannya juga telah mencapai batas dari Dimensage Bintang 1. Pergi ke neraka Dengan kekuatannya yang melonjak, pemuja iblis kuno menikam dengan tombaknya. Cahaya tombak yang menakutkan berubah menjadi naga hitam. Itu bersiul saat menghancurkan serangan MOBA dan membuatnya terbang ribuan meter jauhnya. Ham, ham. Bersenandung. Setelah menerbangkan MOBA, pemuja iblis kuno ingin merebut Chaos Divine Wood. Pada saat ini, raungan naga yang memekatkan telinga bergema. Nine Dragon jadi Anulus pecah dari alam semesta dan mengisolasi ruang. Itu memadatkan delapan naga mematikan yang membombardir pemujaan setan kuno. Harta suci tingkat tertinggi lainnya. Ini adalah kesempatanku. Merasakan tingkat sembilan naga Giok Anulus, mata pemuja setan kuno semakin terbakar. Dia memegang tombak hitam di tangannya dan bertarung dengan sengit. Dalam sekejap, puluhan ribu lampu tombak terjalin dan menghancurkan serangan naga yang mematikan itu. Saat dia mematahkan serangan Nine Dragon jadi Anulus dengan sikap terkuatnya, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan muncul di samping kayu kuno medan magnet yang hancur. Setelah melahap Chaos Divine Wood secara gila-gilaan, kekuatan magnet uang kertas yang terkandung dalam Magnetic Field Ancient Wood hampir habis. Ye Chen Feng menghancurkan kayu kuno dengan pukulan dan melemahkan kekuatan magnet uang kertas. Aprikot manusia, kamu akhirnya keluar. Pemuja iblis kuno berkata dengan niat membunuh. Dia memegang tombak hitam di tangannya dan menusuk Ye Chen Feng, ingin membunuhnya terlebih dahulu. Kamu ingin membunuhku, di kehidupanmu selanjutnya. Setelah kayu kuno medan magnet hancur, otak pemakan dewa menyimpulkan sebuah rute. Ye Chen Feng tidak melanjutkan pertempuran. Dia menyimpan Chaos Divine Wood di tubuhnya dan memindahkan Mo Ba ke alam semesta. Dia memanggil sayap pedang dan menghindari serangan pemuja iblis kuno saat dia terbang ke arah selatan. Di mana anda pikir anda akan pergi? Pemuja iblis kuno meraung dan mengejar Ye Chen Feng. Namun, kecepatan sayap pedang itu terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Ye Chen Feng telah melepaskan pengejarannya dan menghilang ke ruang gelap. Binatang yang mulia kuno sangat marah sehingga dia meraung ke langit. 1506. Ye Chen Feng bergabung dengan sayap pedang dan terbang dengan cepat di ruang gelap. Perlahan-lahan, langit menjadi gelap. Tubuh Ye Chen Feng melintas dan bersembunyi di atas pohon kuno, menunggu langit menjadi gelap. Bersih. Larut malam, bintang-bintang menghiasi langit. Raungan binatang buas yang dingin bisa terdengar di Sky Beyond Heaven yang sunyi. Sejumlah besar binatang iblis tingkat tinggi berkeliaran di Padang Gurun. Meskipun binatang setan di langit melampaui surga adalah tingkat tinggi, mereka berbeda dari binatang setan di dunia luar. Mereka memiliki kecerdasan rendah dan hanya tahu cara membunuh. Namun, Ye Chen Feng tidak berniat menaklukkan binatang iblis ini. Dengan pikiran, dia memanggil tiga binatang suci dan memerintahkan mereka untuk membunuh binatang iblis ini dan melahap inti binatang mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sementara tiga binatang suci membunuh binatang iblis, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan perubahan pada bintang-bintang di langit. Seperti yang diharapkan, setelah menghancurkan pohon kuno medan magnet dan menghancurkan fondasi medan magnet, medan magnet di pinggiran langit melampaui surga telah melemah secara signifikan. Setelah putaran pengurangan lainnya, otak pemakan dewa dapat dengan jelas menyimpulkan perubahan pada bintang-bintang. Ini membuat Ye Chen Feng diam-diam bahagia. Melalui deduksi, ia mencari lokasi pohon kuno medan magnet berikutnya. Segera, Fajar tiba. Setelah malam membunuh dan melahap sejumlah besar inti binatang, ketiga binatang suci itu kembali berlumuran darah. Chaos Divine Beast, berapa lama lagi yang kamu butuhkan untuk berevolusi menjadi binatang suci bermutu tinggi? Melihat tiga binatang suci berlumuran darah, Ye Chen Feng bertanya. Bos, tempat ini bagus. Jika kita terus membunuh dan melahap, kuperkirakan kita bisa berevolusi dalam tiga hari. Chaos Divine Beast membuka mulutnya dan berkata dengan penuh semangat. Baiklah, kalau begitu kita akan tinggal beberapa hari lagi. Tiga binatang suci itu sangat membantu Ye Chen Feng. Jika mereka bisa berkembang lebih jauh, itu akan sangat meningkatkan kekuatan yang bisa dikendalikan oleh Ye Chen Feng. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Sementara tiga binatang suci membunuh binatang iblis, otak pemakan dewa menyimpulkan lokasi pohon kuno medan magnet berikutnya. Ye Chen Feng mengendarai Chaos Divine Beast dan melompati ruang yang terus berubah. Mereka tiba di kaki pohon kuno medan magnet kedua. Nah, apa itu? Murid Ye Chen Feng menyusut. Dia melihat kolam hitam di bawah pohon kuno medan magnet. Di tengah kolam, ada tanaman setinggi setengah meter dengan tiga buah berwarna putih. Buah abadi giyok putih. Itu buah abadi giyok putih. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan tiga buah putih di tengah kolam, otak pemakan dewa segera menunjukkan kebenaran dari tiga buah putih. Buah abadi giyok putih adalah benda abadi yang sangat berharga di alam surga, dan buah abadi giyok putih hanya memiliki satu efek, dan itu untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dengan kekuatan tak terbatas Ye Chen Feng, jika dia bisa mendapatkan ketiga buah giyok putih abadi ini, dia pasti akan mampu menembus alam Sein Dao kelas 5 dan mencapai alam Sein Dao Sein kelas 6. Begitu dia menjadi bintang enam Dao Sein, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik roh kehidupannya, dia akan mampu mengalahkan supremasi biasa dengan kekuatan dan fondasinya. Apa yang ada di dasar kolam ini? Untuk item abadi seperti buah abadi giyok putih, pasti akan ada keberadaan menakutkan yang menjaganya. Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat dan menyerapnya ke dalam kolam, menemukan aura yang sangat menakutkan. Aura ini milik binatang suci kelas tinggi. Penjaga buah abadi giyok putih ini sebenarnya adalah binatang suci kuno. Di dunia tengah, binatang suci sangat langka, apalagi binatang suci kelas tinggi. Ye Chen Feng menebak bahwa alasan mengapa binatang iblis itu bisa menjadi binatang suci kelas tinggi kemungkinan besar terkait dengan buah abadi giyok putih. Sayap pedang, tingkatkan. Meskipun binatang suci kelas atas sangat menakutkan, Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Dia memanggil sayap pedang dan bergabung dengan mereka. Dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari cahaya, dia terbang menuju White Jade Immortal Fruits. Dia ingin mendapatkannya terlebih dahulu agar dia tidak terpengaruh selama pertempuran sengit. His, Desis, Desis. Desis ganas terdengar dari kolam. Enam kepala ular seukuran batu kilangan keluar dari kolam dan memuntahkan kabut beracun yang berbau busuk. Mereka menyegel ruang dan menyerang Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng terlalu cepat. Sebelum enam kepala ular ganas bisa menyerang, saya pedang memotong pohon setinggi setengah meter dan langsung memetik tiga buah abadi giyok putih yang matang. Mengaum, manusia tercelah, aku akan membunuhmu. Fakta bahwa buah abadi giyok putih yang telah dijaga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya direnggut oleh Ye Chen Feng benar-benar membuat marah binatang suci bermutu tinggi di kolam. Seekor ular berkepala enam yang panjangnya lebih dari 200 kaki dan memiliki enam lidah ganas keluar dari kolam dan meraung keras ke arah Ye Chen Feng yang berdiri di udara. Setan Ba, keluar! Ye Chen Feng tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Dia dengan cepat memanggil di menba dan menyerang ular berkepala enam dengan Viendiski. Meskipun ular berkepala enam adalah spesies mutasi kuno dan jauh lebih kuat dari binatang suci kelas tinggi biasa, itu hanya setara dengan binatang suci bintang enam tingkat puncak. Itu bukan ancaman bagi Ye Chen Feng. Selain tubuh fisik iblis Ba yang menakutkan, serangan ular berkepala enam yang ganas itu langsung ditekan. Sisik yang menutupi tubuhnya dihancurkan oleh di menba dan berlumuran darah. Arrai Pedang Kosmos, Serangan Kosmos Saat ular berkepala enam dikalahkan oleh di menba, Ye Chen Feng memanggil susunan pedang kosmos dan mengendalikan susunan pedang untuk menyatu. Itu berubah menjadi pedang besar yang panjangnya puluhan kaki dan mengalir dengan pola dao bawaan. Dia menebas salah satu kepala berdarah ular berkepala enam itu. Mengaum. Suara mendesis yang menyakitkan terdengar. Di bawah serangan arrai pedang kosmos, salah satu kepala ular berkepala enam itu dipotong. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Fusion bawaan, tebas. Pada saat berikutnya, jiwa pedang perak menyatu dengan inate fusion dan melarikan diri ke lintasan spasial. Sebelum ular berkepala enam bisa bereaksi, tebasan pedang lain memotong kepala keduanya. Dengan dua kepala dipotong oleh Ye Chen Feng, ular berkepala enam yang penuh dengan luka itu ketakutan. Itu tidak berani untuk terus menyerang dan memutar tubuhnya yang besar untuk melarikan diri. Nine Heavens Imperial Jade Seal, Mount Blood Demon, Tekan. Ye Chen Feng membutuhkan inti iblis dan esensi darah ular berkepala enam itu. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Di bawah kendali pikirannya, dua harta suci tertinggi pecah dari tubuhnya dan melepaskan kekuatan penekan yang mengerikan. Mereka dengan kejam menekan tubuh besar ular berkepala enam itu, dengan paksa menekannya dan mencegahnya melarikan diri. Pada saat ini, Dimenba dengan aura iblis yang mengerikan mendekati ular berkepala enam itu. Tangannya yang dipenuhi dengan kekuatan ratusan juta pound mencengkram salah satu kepala ular itu. Dengan tarikan yang kuat, tiga kepala ular itu robek. Ular berkepala enam itu sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Manusia, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Setelah kehilangan tiga kepala, ular berkepala enam itu benar-benar marah. Itu mengeluarkan raungan ganas dan hendak meledakkan enam inti iblis di tubuhnya untuk memberikan pukulan fatal bagi Ye Chen Feng dan Dimenba. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan ini? Ye Chen Feng mencibir. Kekuatan jiwa dalam pikirannya meledak, berubah menjadi pusing yang mengerikan yang meledak menjadi tiga kepala ular berkepala enam, menyebabkan rasa pusing yang kuat. Kemudian, Ye Chen Feng menyimpulkan tiga diagram dao tingkat roh secara ekstrim dan mengaktifkan kekuatan terkuat dari jiwa pedang perak. Dia menggabungkannya ke dalam inate fusion dan memberikan pukulan fatal pada ular berkepala enam itu. Dengan tebasan pedang, celah spasial yang terus memanjang muncul di kehampaan yang kacau. Pedang yang menakutkan itu mungkin langsung menembus tubuh ular berkepala enam itu, memotong kepala keempat dan kelimanya. Ketika kepala ular berkepala enam yang tersisa meledak secara paksa, Dimenba menebas dengan pedang berpola naga di tangannya, memotong kepala terakhirnya dan membunuh ular berkepala enam binatang suci tingkat tinggi ini. 1507. Enam inti iblis. Lumayan. Ye Chen Feng mengendalikan pedang siantian dengan kemauannya dan membelah tubuh besar ular berkepala enam, mendapatkan enam inti monster yang sangat berharga. Dia kemudian memuntahkan api suci yang membakar langit dan melelekan hatinya, memurnikannya menjadi esensi darah Sein Bis Murni. Bersih. Hundun. Singa darah naga. Fire Kilin. Enam kor iblis binatang suci atas ini untukmu. Bak penelan ruang. Esensi darah binatang suci ini untukmu. Ye Chen Feng kembali ke alam Kiankun dan memberikan inti iblis kepada binatang suci kekacauan dan tiga binatang suci lainnya. Mengaum. Inti iblis binatang suci tingkat tinggi. Dengan dua inti iblis ini, aku akan dapat menerobos untuk menjadi binatang suci tingkat tinggi. The Chaos Divine Beast berseru dengan penuh semangat saat dia melihat inti iblis yang diserahkan Ye Chen Feng. Baiklah, kalian bisa berkultivasi sekarang. Dengan itu, Ye Chen Feng meninggalkan alam Kiankun dan datang ke dunia luar. Dia memanggil kayu kekacauan dan menyerang pohon kuno medan magnet. Setelah melahap pohon kuno medan magnet, hutan caotik-caotik di Fine Wood tumbuh lebih kuat. Segera, itu mampu menekan pohon kuno medan magnet. Itu memperpanjang sejumlah besar akar lima warna dan terjun ke pohon kuno medan magnet untuk melahap gaya magnet. Sementara kayu kekacauan melahap pohon kuno medan magnet, Ye Chen Feng mengeluarkan buah perigiok putih yang baru saja dipetik dan ditelannya. Dia ingin menggunakan energi abadi dalam buah perigiok putih untuk menerobos ke alam bintang 6 Daosein. Energi murni apa? Ketika buah perigiok putih memasuki tubuh Ye Chen Feng, itu segera berubah menjadi energi murni dan bergabung ke dalam tubuh dan selnya. Kemurnian energi dalam buah perigiok putih jauh melebihi dari pil suci biasa. Itu membuat Gutiange merasa seperti melayang di udara dan dia sangat menikmatinya. Kekuatannya juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemacetannya melonggar. Ketika Ye Chen Feng menggunakan taktik pemakan jiwa dan memurnikan buah perigiok putih dengan kecepatan yang sangat cepat dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa kemacetan yang tidak bisa dipecahkan itu benar-benar mengendur. Buah abadi giok putih ini terlalu ajaib. Aku sebenarnya tidak perlu menghonsumsi pelet pemecah suci surgawi untuk melonggarkan kemacetan. Setelah menangkap kesempatan untuk menerobos, Ye Chen Feng tidak ragu. Dia menghonsumsi buah abadi giok putih kedua dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam bintang 6 Dao Sein. Pada saat ini, Chaos Divine Wood telah menyedot kayu kuno medan magnet sampai kering. Itu mematahkan basis formasi kedua dari medan magnet di luar Heavens Beyond dan melemahkan kekuatan uang kertas magnet. Waktu berlalu saat bintang-bintang bergerak. Sangat cepat, tiga hari berlalu. Six Star Dao Sein, terobosan. Setelah menyempurnakan buah abadi giok putih kedua, kekuatan Dao Ye Chen Feng telah mencapai kemacetan. Dengan semburan energi, dia meminjam energi murni yang terkandung di dalam buah abadi giok putih dan menerobos ke alam bintang 6 Dao Sein. Kekuatan fisiknya juga bertambah 25 juta kilogram. Fiu, aku menerobos. Akhirnya aku berhasil menembus. Saat dia menerobos, Ye Chen Feng membuka matanya. Matanya yang dalam terbakar dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dengan kekuatan dan landasanku saat ini, bahkan jika aku tidak menggunakan teknik roh kehidupan, aku seharusnya bisa mengalahkan supremasi biasa. Ikan spiritual, buah abadi giok putih ini untukmu. Setelah menerobos ke alam bintang 6 Dao Sein, Ye Chen Feng tidak segera pergi. Dia memanggil ikan spiritual dan memberinya buah abadi giok putih terakhir. Setelah mengetahui betapa kuatnya buah abadi giok putih, mata ikan spiritual segera melengkung menjadi bulan sabit yang lucu. Dia menelan buah abadi giok putih dan dengan cepat menyempurnakannya untuk menerobos ke alam Dao Sein bintang 3. Oh, mereka sudah menyusul. Sementara Ye Chen Feng sedang mengkonsolidasikan alam bintang 6 Dao Sein dan melindungi ikan spiritual, otak pemakan dewa mendeteksi aura dari Demon Soverein and Brew. Saat Ye Chen Feng hendak menggunakan mereka berdua untuk menguji kekuatannya setelah menerobos, dia tiba-tiba menemukan bahwa Demon Soverein and Brew tidak mendekatinya. Sebaliknya, mereka menarik kembali aura mereka dan bersembunyi. Menarik. Merasakan niat Demon Soverein and Brew, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin. Dia pura-pura tidak memperhatikan mereka dan terus mengkonsolidasikan kultivasinya. Setelah sekitar 5 hari, aura yang kuat menyebar dari tubuh ikan spiritual. Setelah memurnikan buah abadi Giyok Putih, ikan spiritual secara alami menerobos ke alam Dao Sein bintang 3. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dan terus maju. Setelah ikan spiritual menstabilkan kultivasinya, Ye Chen Feng membawanya dan terbang menuju pintu masuk Heavens Beyond sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh otak pemakan dewa. Kalian berdua benar-benar mengikutiku. Selama penerbangan, otak pemakan dewa menyimpulkan bahwa Demon Soverein dan Brew mengikutinya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bergerak pada mereka. Dia ingin mencari tempat yang cocok untuk membunuh mereka sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, dewa langit di Suan, yang terluka parah oleh Ye Chen Feng, tidak memasuki Heavens Beyond. Sebaliknya, dia terbang ke sembilan surga dan tiba di gerbang wilayah surga di langit api merah. Melalui meterai perlombaan surga, dia menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di bangsa dewa sembilan surga dan surga melampaui ke perlombaan surga. Berdengung, berdengung, berdengung. Dewa surgawi di Suan menunggu dengan sabar di luar gerbang wilayah surga selama beberapa hari. Tiba-tiba, gerbang wilayah surga, yang tertutup rapat dengan batasan, mulai berfluktuasi. Retakan yang tumbuh semakin besar muncul di gerbang wilayah surga. Saat retakan tumbuh semakin besar, sosok buram muncul. Di Suan, aku lupa sudah berapa tahun. Kita bertemu lagi. Sosok buram itu menjadi semakin jelas, memperlihatkan wajah tua saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tuan surgawi Moyu. Dewa surgawi di Suan sangat gembira ketika dia melihat lelaki tua itu berjalan keluar dari gerbang wilayah surga. Dia segera melangkah maju dan membungkuh hormat. Tuan surgawi Moyu dan Tuan surgawi di Suan keduanya berasal dari perlombaan langit hijau dan merupakan kenalan lama. Namun, Dewa surgawi Moyu jauh lebih kuat daripada Dewa surgawi di Suan dalam hal bakat dan potensi. Karena itu, dia sangat diasu oleh ras langit hijau. Namun, Dewa surgawi di Suan sayangnya dikirim ke alam bawah untuk menjaga bangsa Dewa Sembilan Surga. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Dewa Langit di Suan masih tertahan di puncak alam Dewa Langit Bintang 1, sementara Dewa Langit Moyu sudah menjadi Dewa Langit alam Dewa Langit Bintang 6 puncak. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam Kaisar Langit. Di Suan, kamu mengirim pesan kepada para tetua, mengatakan bahwa ada perubahan besar di negara Dewa Sembilan Surga di surga melampaui surga. Apa yang terjadi? Tuan surgawi Moyu bertanya. Tuan surgawi Moyu, Tuan surgawi Dimi diduga dikendalikan oleh ahli manusia. Sekarang, dunia tengah sedang dalam perang tiga negara. Orang di belakang layar muncul di surga melampaui surga beberapa hari yang lalu dan mengalahkanku. Sekarang, dia telah menembus surga melampaui surga. Dewa surgawi di Suan berkata dengan detail. Siapa orang itu? Dewa surgawi Moyu sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Orang itu sangat misterius. Dia tampaknya hanya orang suci Tau Bintang 5, tetapi dia memiliki banyak kartu truf yang luar biasa. Dia dapat meningkatkan wilayahnya ke alam guru Tau dalam waktu singkat. Selain itu, dia dapat terus mengendalikan enam harta karun suci kelas tertinggi untuk menyerang, kata Dewa surgawi di Suan. Ada ahli manusia yang tersembunyi di dunia tingkat rendah ini. Mata Tuan surgawi Moyu berbinar. Ayo pergi. Aku akan menemanimu ke surga melampaui surga untuk melihat dan melihat siapa manusia itu. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia di Suan memimpin Yang Mulia Moyu, yang datang dari Klan Langit Biru di wilayah surga dan telah mencapai puncak alam Yang Mulia Surgawi Bintang 6 ke Langit Luar. Namun, Ye Chen Feng tidak tahu. 1508. Akhirnya, perbaiki posisi di peta. Setelah banyak pengurangan oleh otak pemakan Dewa, Ye Chen Feng mengoreksi posisinya dan terbang menuju pintu masuk ruang dalam sky beyond menurut peta. Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng terbang ke gunung berbentuk labu dengan tekanan ruang yang besar. Menurut peta, pintu masuk ruang dalam tersembunyi di gunung berbentuk labu. Ayo singkirkan Demon Venerable dan Brave dulu sebelum memasuki ruang dalam sky beyond. Otak pemakan Dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, telah lama merasakan bahwa Yang Mulia Iblis dan Brave membuntuti mereka. Ketika mereka menemukan pintu masuk ke ruang dalam, Ye Chen Feng memutuskan untuk berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Diagram Penyelubung Langit Kuno, Segel. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil diagram selubung langit kuno dan membatasi seluruh ruang. Kemudian, dua Heaven Slash yang tampak seperti pedang dan golok muncul di tangannya. Dia menyerang batu terjal yang aneh dengan sekuat tenaga. Saat batu pecah, seluruh ruang terdistorsi. Kekuatan aneh tak berujung keluar dari ruang yang terdistorsi. Samar-samar, di ruang yang terdistorsi, ada jalur luar angkasa yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Junior manusia itu datang dengan persiapan dan menemukan pintu masuk ruang dalam. Monster Venerable dan Greasy, yang bersembunyi di kegelapan, sangat gembira saat melihat lorong luar angkasa di ruang bengkok. Setelah diskusi singkat, mereka berubah menjadi dua bayangan dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kamu akhirnya mau keluar. Melihat Demon Venerable dan Brew, Ye Chen Feng tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, dia menunjukkan niat membunuh yang kuat. Apa? Kamu sudah lama menemukan kami? Demon Venerable mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut. Dengan kekuatannya dan Brew, sulit bagi para ahli Venerable Realm biasa untuk menemukan mereka. Namun, mereka tidak bisa bersembunyi dari Ye Chen Feng. Kamu ingin menipuku dengan trik kecilmu. Kamu terlalu naif. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, pintu masuk ruang dalam ada di sini. Kamu bisa masuk jika mengalahkanku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengendalikan diagram penyelubung langit kuno untuk menyegel seluruh ruang, menyegel rute pelarian Demon Venerable dan Brew. Junior, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Merasakan bahwa ruang telah dibatasi, wajah Demon Venerable menjadi gelap. Dua lampu pembunuh yang pekat ditembakkan dari mata mereka, mengunci Ye Chen Feng. Cukup untuk menghancurkan kalian semua. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bergabung dengan manik darah suci dan bola penekan surga. Dia membakar darah primordial dan langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak Dao Master Realm Bintang 1. Ia merasakan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng yang tiba-tiba Demon Venerable tertegun. Dia bisa mencium aura berbahaya dari Ye Chen Feng. Hari ini, aku akan menggunakan kalian untuk menguji kekuatanku setelah terobosanku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil sayap pedangnya. Mereka berubah menjadi bayangan pedang yang menyilaukan di udara dan menyerang Bis Soverein dan Breu. Kamu mengejar kematian. Aura pedang Ye Chen Feng memenuhi langit saat dia menyerang. Bis Soverein dan Breu segera bergegas maju untuk menemuinya. Mereka ingin memaksa Ye Chen Feng untuk mengungkapkan semua rahasianya sehingga mereka bisa memasuki ruang batin Heavens Beyond. Murka Hukuman Ilahi Ye Chen Feng memasukkan tiga roh kudus ke tangan kanannya, mengeluarkan lebih dari satu miliar kilogram kekuatan. Dia meninju Demon Venerable yang dikelilingi oleh Demon Aura dan Otototot yang menonjol. Ledakan. Saat kedua tinju bertabrakan, World of Divine Punishment meledak. Kekuatan mengerikan hukuman ilahi, seperti gunung berapi yang meletus, dengan ganas membombardir yang mulia iblis, yang menjadi pucat karena ketakutan, dan membuatnya terbang. Saat berikutnya, embryo pedang bawaan dan jiwa pedang perak bergabung menjadi pancaran pedang yang tiada taraf. Itu menebas Breu dan memblokir gerakan pembunuhannya. Hanya ini yang kau punya. Bertarung satu lawan dua, hati Ye Chen Feng menjadi tenang. Dengan raungan, dia memanggil formasi pedang Qian Kun. Dia mengendalikan formasi pedang Qian Kun untuk mengubahnya menjadi hujan pedang yang lebat, menyerang Breu, yang memegang pedang iblis ganda. Formasi pedang kosmos selalu berubah. Di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, formasi pedang kosmos terus mengubah bentuk serangannya dan menyerang Breu dengan ganas. Kekuatan Ye Chen Feng telah mencapai batas Daum Master Bintang 1. Kekuatan formasi pedang kosmos bahkan lebih menakutkan. Itu terus menghancurkan serangan Breu dan menekan serangan Breu. Bentuk pertempuran. Melihat Breu mundur, yang mulia iblis meraung dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Dia memegang tongkat tulang putih yang beratnya jutaan kilogram dan menghancurkannya di Ye Chen Feng seperti gunung. Tiga kepala dan enam lengan. The Demon Venerable menghancurkan dengan momentum yang mengejutkan. Ye Chen Feng dengan tegas berubah menjadi bentuk pamungkasnya yang terdiri dari tiga kepala dan enam lengan. Dia memegang tiga senjata suci tertinggi dan tiga harta karun suci tertinggi saat dia menghadapi staf tulang putih yang mulia iblis secara langsung. Ledakan. Beberapa senjata suci besar bertabrakan satu sama lain seperti meteorit, mengeluarkan kekuatan penghancur. Itu langsung merobek ruang keras di alam manusia di atas surga dan retakan terus menyebar di ruang angkasa. Tiga kepala dan enam lengan. Bagaimana kamu tahu Divine Sense yang diwarisi dari Kerajaan Kirin? Demon Venerable melebarkan matanya dan menatap Ye Chen Feng dalam bentuk tiga kepala dan enam lengan. Apakah kamu ingin tahu? Pergilah ke neraka dan tanya orang-orang di Kerajaan Kirin. Ye Chen Feng menggerakkan ke enam lengannya dan melancarkan serangan seperti gelombang pada Demon Venerable dan Breu. Dia ingin melukai serius dan membunuh mereka sekaligus. Auman Singa Emas. Kekuatan tempur Ye Chen Feng berada di luar imajinasi mereka. Bahkan dengan mereka berdua bergabung, mereka masih tidak bisa memblokir serangan ganas Ye Chen Feng. Ketika mereka berdua ditekan, tubuh kuat Demon Venerable tiba-tiba mengembang. Kepala Singa Ganas keluar dari tubuhnya. Itu bergegas menuju Ye Chen Feng dengan raungan yang terdengar seperti tanah longsor dan tsunami, membombardir tubuhnya. Rasa ilahi dari tendangan tirani. Raungan Singa yang menakutkan terdengar. Ye Chen Feng dengan cepat mengambil langkah maju. Kaki yang menakutkan itu sepertinya mampu menginjak-injak dunia bawah. Dengan kekuatan seratus juta kilogram, itu menghancurkan raungan Singa Emas yang telah dieksekusi oleh Yang Mulia Iblis. Kemudian, sayap pedang mengepak dengan keras, menggulung ribuan sinar pedang dan menyerang Yang Mulia Iblis yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bulu pedang tajam terus-menerus menembus pertahanannya dan memotong tubuhnya, meninggalkan banyak luka pedang tajam di tubuhnya yang kuat, menyebabkan banyak darah menyembur keluar. Pedang Potong Dari Kosmos Ketika Yang Mulia Iblis yang terluka mundur, formasi pedang kosmos digabungkan di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng. Itu berubah menjadi pedang raksasa yang memandang rendah segalanya. Itu terkait dengan pola Dao Agung. Itu menebas staf tulang Demon Venerable yang mati-matian bertahan. Kekuatan lebih dari satu miliar kilogram meledak di pedang kosmos. Itu mengalir ke lengan Demon Venerable melalui tongkat tulang. Kakinya bahkan terhempas ke tanah. Demon Venerable terluka parah oleh Ye Chen Feng. Breu segera ingin membantu. Pada saat ini, lima harta suci tertinggi di bawah kendali Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Mereka membombardir Breu satu demi satu. Kekuatan mengerikan menghancurkan serangan Breu dan memaksanya mundur. Sudah berakhir. Pergilah ke neraka. Pikiran Ye Chen Feng tergerak. Embryo pedang bawaan dan jiwa pedang perak bergabung bersama. Itu berubah menjadi bintang dingin di kehampaan yang kacau. Itu menusuk kepala Demon Venerable. Bang! Pertahanan Demon Venerable yang terluka parah dipatahkan. Dia hanya melihat kilatan cahaya di depan matanya. Embryo pedang bawaan menembus kepalanya dan menghancurkan jiwanya. Dia meninggal di tempat. 1509. Sekarang, giliranmu. Setelah membunuh Yang Mulia Iblis, Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke arah Breu yang memiliki ekspresi serius dan berpikir untuk mundur. Dia menggunakan langkah pedangnya dan terbang. Bayangan langit Iblis sejati. Kekuatan tempur Ye Chen Feng jauh di luar imajinasi Breu. Untuk membunuhnya, Breu harus menggunakan kartu truf terkuatnya. True Demon Sky Shadow yang menakutkan muncul dari tubuhnya dan meraung ke arah langit saat dia mengeluarkan pukulan yang mengejutkan. Murka Hukuman Tuhan Menghadapi serangan True Demon Sky Shadow, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia menggunakan gerakan yang sama dan mengumpulkan World of God's Punishment di tangan kanannya saat dia melepaskan pukulan. Ledakan Ketika Ye Chen Feng mengambil pukulan True Demon Sky Shadow, World of God's Punishment dan lebih dari 1 miliar pon kekuatan meletus pada saat yang sama. Kekuatan mengerikan menghancurkan serangan True Demon Sky Shadow dan menghancurkan seluruh lengannya. Mati. Menggunakan kesempatan saat Ye Chen Feng menghadapi True Demon Sky Shadow, Breu melancarkan serangan fatal terhadap Ye Chen Feng, ingin menggunakan kesempatan ini untuk melukainya dengan parah. Ingin membunuhku, coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Dengan pengurangan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menangkap lintasan serangan Breu terlebih dahulu. Waktu di sekitarnya tiba-tiba dipercepat saat dia berubah menjadi bayangan dan menghindari serangan fatal Breu saat dia muncul di kehampaan. Segel Gio ke Kaisaran 9 Surga, meledak untukku. Setelah itu, Ye Chen Feng mengendalikan 9 langit imperial jadi sel untuk tumbuh lebih besar karena menanamkan Rune Kuno, Surga, yang menakutkan pada True Demon Sky Shadow. Rune Kuno, Surga, yang menakutkan langsung menghancurkan True Demon Sky Shadow. Hukum Waktu, kamu benar-benar memahami Hukum Waktu. Saat dia bergerak, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran Waktu di sekitar tubuh Ye Chen Feng telah meningkat. Gelombang emosi yang besar melonjak di dalam hatinya. Hukum Waktu dan Hukum Ruang adalah dua hukum paling misterius di alam semesta. Hukum Waktu bahkan lebih mendalam. Bahkan di domen Surga, hanya ada beberapa orang yang memahami Hukum Waktu. Kenapa? Kamu terkejut. Lebih banyak kejutan belum datang. Ye Chen Feng tersenyum saat dia terbang menuju Breu dengan langkah pedangnya. Dia mengepakkan sayap pedangnya dengan cepat dan menyerang tubuh Breu. Boneka mati. Menghadapi serangan Ye Chen Feng yang semakin ganas, Breu tidak berani menahan diri lagi. Dia menggunakan kartu truf terakhirnya, memanggil boneka yang mengenakan baju besi bersisik hitam dan memegang tombak. Tubuhnya dipenuhi aura kematian yang kental. Ledakan. Ye Chen Feng mengayunkan tiga senjata suci kualitas tertingginya dan menghancurkannya melawan deat demon pupet, menciptakan ledakan yang memekatkan telinga. Bahkan artefak suci berkualitas tinggi akan mampu mematahkan serangan tiga artefak suci berkualitas tinggi pada saat yang bersamaan. Namun, ketika mereka menyerang deat pupet, mereka hanya menggoyangkan tubuhnya dan gagal melukainya. Iya, boneka harta karun suci kelas tertinggi. Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan saat dia merasakan pertahanan wayang mayat hidup. Manusia Sing, kamu telah memaksaku untuk menggunakan kartu trufku. Bahkan jika kamu mati, kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Mengatakan ini, Breu memberi deat demon pupet perintah yang pasti, memerintahkannya untuk membunuh Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Huff, hanya boneka yang membuatmu begitu percaya diri. Ye Chen Feng dengan dingin mendengus dan tiba-tiba menarik tiga senjata suci besarnya. Tiga senjata suci yang hebat menghadapi deat demon pupet dengan tangan kosong. Mutiara kematian, mutiara kehidupan, hancurkan. Ye Chen Feng mengumpulkan kekuatan dari dua mutiara roh bawaan di tangan kiri dan kanannya, terus-menerus menggoyang boneka iblis kematian. Meskipun boneka iblis kematian mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk sepenuhnya memblokir tinju Ye Chen Feng, yang berisi kekuatan mutiara kematian dan kehidupan, tinju boneka iblis kematian terus-menerus melemahkan aura kematian di tubuhnya dan menghancurkan segel kematian di tubuhnya. Huff, ada apa dengan deat demon pupet? Breu, yang memanfaatkan waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri, terkejut menemukan bahwa serangan deat demon pupet menjadi semakin lambat. Itu benar-benar ditekan oleh tangan kosong Ye Chen Feng. Ye Chen Feng memiliki cara untuk menahan boneka iblis kematian. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan menebas Ye Chen Feng dengan dua pedang iblisnya. Iblis Ba, keluar! Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil demonik Ba yang ganas dan memerintahkannya untuk bertahan melawan serangan Breu dengan sekuat tenaga. Sementara itu, dia terus melepaskan semburan serangan pada deat demon pupet, ingin menghancurkan segel kematian di tubuhnya sekaligus. Di bawah serangan korosif terus-menerus dari mutiara kehidupan dan kematian, kekuatan ofensif deat demon pupet menjadi semakin lemah dan retakan muncul pada segel kematian di dalam tubuhnya. Hancurkan untukku! Ye Chen Feng mengaktifkan kekuatan terkuat dari mutiara kehidupan dan kematian dan meledakannya ke dalam tubuh deat demon pupet. Tirai kehidupan dan kematian yang menakutkan menghancurkan segel kematian di dalam tubuhnya dan membuatnya terbang beberapa ribu meter jauhnya. Itu menabrak batu karang besar dan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Segel kematian di dalam tubuh deat demon pupet telah rusak. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, hati breu dipenuhi rasa tidak nyaman yang kuat. Ketergantungan terbesarnya dengan mudah dipatahkan oleh Ye Chen Feng, menyebabkan situasinya menjadi sangat berbahaya. Suara mendesing. Tubuhnya bergerak dan dia dengan tegas menyerah pada deat demon pupet. Dia dengan cepat terbang ke udara, ingin menembus diagram penyelubung surga kuno dan melarikan diri. Kamu ingin lari sekarang? Sudah terlambat. Diagram penyelubung surga kuno telah dimodifikasi oleh Ye Chen Feng dan menyatu dengan 10 ribu batu fondasi susunan kelas atas. Bahkan Empyrean Bintang 2 seperti Empyrean Emperor Destroyer tidak akan bisa menembusnya dalam waktu singkat, apalagi dia. Sayap pedang berkelebat keras dan sejumlah besar bayangan pedang menyapu ke arah breu, mencegahnya menyerang diagram penyelubung surga kuno dengan seluruh kekuatannya. Empyrean-Empyrean agak sepi di jalan menuju Yellow Springs. Kamu harus turun dan menemaninya. Ye Chen Feng mendorong hukum waktu hingga batasnya, menciptakan deretan bayangan pedang yang mempesona yang menyerang breu dan menyeperburuk luka-lukanya. Saat serangan Ye Chen Feng menjadi semakin ganas dan luka breu menjadi semakin parah, jantungnya mulai bergetar. Namun, breu sangat arogan. Dia tidak memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia mengatupkan giginya dan bertahan dengan pahit, ingin mencari jalan keluar dari situasi tanpa harapan ini. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat pilihan terakhirku. Setelah menggunakan Demon Venerable dan breu untuk menguji kecakapan bertarungnya, Ye Chen Feng juga kehilangan kesabarannya. Dengan pikiran, dia memanggil lima holy treasure sekelas atas dan mengendalikan mereka untuk melancarkan serangan sengit ke breu. Saat ini, breu terluka parah. Cukup sulit baginya untuk menolak satu harta karun suci kelas atas, apalagi lima harta karun suci kelas atas. Di bawah pengeboman dari lima holy treasure sekelas atas, lengan breu dihancurkan secara paksa. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh segel kerajaan surga ke-9 dan tangan setan sejati. Junior, persetan denganku. Dengan lengannya hancur dan tubuhnya terluka parah, breu meraung dan bergegas menuju Ye Chen Feng dengan gila. Dia meluncurkan serangan ledakan diri, ingin mati bersamanya. Kamu terlalu naif. Pada saat ledakan diri breu, Ye Chen Feng menunjukkan sedikit sarkasme. Dengan pikiran, dia bersembunyi di cermin semesta. Tidak. Melihat Ye Chen Feng menghilang, breu meraung. Seluruh tubuhnya meletus dengan energi yang menakutkan, meledakan lubang besar di angkasa, dan dia meledak dan mati. 1510. Mengumpulkan. Setelah energi ledakan menghilang, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan menyimpan barang-barang yang mereka tinggalkan di dalamnya. Setelah membunuh breu dan monster Soverein, Ye Chen Feng memperoleh dua artefak santo kelas atas dan boneka iblis mati yang kuat. Meskipun segel kematian boneka iblis mati telah hancur, Ye Chen Feng memiliki artefak santo bawaan seperti manik roh mati. Dia bisa mereformasi segel dan mengendalikan boneka iblis mati. Huff, saatnya memasuki Heavens Beyond. Ye Chen Feng menyesuaikan pernapasannya untuk sementara dan menggunakan spiritual bed of life untuk memulihkan luka-lukanya. Dia menyingkirkan lukisan selubung surga kuno dan bersiap untuk memasuki ruang dalam sky beyond dengan piring kuno yang diberikan Ming Sifang kepada ikan roh. Siapa ini? Saat Ye Chen Feng menyingkirkan lukisan Heavens Roading kuno, persepsinya yang tajam tiba-tiba merasakan bahaya. Muridnya menyusut saat dia melihat kekejauhan. Dia melihat Empyrean Disuan berjubah ungu berjalan melalui kehampaan ke arahnya. Dan di samping Empyrean Disuan adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Orang tua inilah yang memberi Ye Chen Feng rasa bahaya yang kuat. Di batas mana orang ini berada. Saat Ye Chen Feng menatap Empyrean Moyu, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Bahkan otak pemakan dewa yang menyimpulkan dengan cepat tidak dapat memahami batas sebenarnya. Ini menyebabkan Ye Chen Feng secara naluriah waspada. Manusia junior, aku benar-benar telah menyinggungmu. Kupikir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh monster Soverein dan Breu. Empyrean Disuan dengan dingin menatap Ye Chen Feng. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan tempur menakutkan Ye Chen Feng, dengan Empyrean Moyu mendukungnya, itu tidak berguna bahkan jika Ye Chen Feng memiliki kemampuan untuk menembus langit. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak mengejarku. Jadi kamu pergi untuk meminta bala bantuan. Ye Chen Feng memaksa dirinya untuk tenang. Dia memandang Empyrean Moyu yang sombong dan berkata, jika aku tidak salah, kamu pasti makhluk tertinggi dari alam bawah domen surga. Kamu sangat pintar. Tuan ini berasal dari klan langit biru. Empyrean Moyu berkata dengan suara yang dalam. Setiap kata yang dia keluarkan seperti petir, menyebabkan gendang telinga Ye Chen Feng sakit. Dewa. Mendengar kata-kata Empyrean Moyu, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Meskipun kekuatan Empyrean Moyu jauh di luar imajinasinya, dia memiliki proyeksi Kaisar Langit, senjata pembunuh yang hebat. Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuh Empyrean Moyu dan Empyrean Disuan. Namun, dia tidak ingin menggunakan proyeksi Kaisar Langit terlalu cepat. Sebaliknya, dia memikirkan cara lain untuk melarikan diri. Junior, siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu menyerang klan Tianku? Mata keru Heavenly Soverein Moyu memancarkan niat dingin yang tebal saat dia mengunci Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara rendah. Benuaroh pertarungan milik ras manusia. Apakah salah jika aku mengusirmu? Ye Chen Feng bertanya tanpa rasa takut. Sing, nyalimu benar-benar tidak kecil. Kamu benar-benar berani menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengan penguasa ini. Empyrean Invader berkata dengan ekspresi muram, sebentar lagi, ketika aku menangkapmu, Empyrean ini ingin melihat apakah kamu masih keras kepala. Saat dia berbicara, Empyrean Invader mengulurkan tangan kanannya, yang terkondensasi menjadi tangan raksasa yang menakutkan yang menutupi langit. Itu berkembang menjadi niat dao yang mendalam dan meraih Ye Chen Feng. Merasa bahwa ruang itu runtuh di bawah serangan tangan raksasa Empyrean Invader, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menyatu dengan sayap pedang dan terbang paksa menuju pintu masuk ruang dalam. Empyrean Invader terlalu menakutkan. Ruang dikompresi, yang sangat memengaruhi kecepatan Ye Chen Feng. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di alam semesta. Ledakan. Tangan raksasa yang menutupi langit mendarat di alam semesta. Kekuatan mengerikan mengguncang alam semesta dengan keras. Namun, setelah membuka ruang tingkat kedua alam semesta, pertahanan alam semesta meningkat beberapa tingkat. Bahkan dengan kekuatan Empyrean Bintang 6 Puncak Empyrean Invader, dia tidak dapat mematahkannya dalam waktu singkat. Sementara Empyrean Invader kaget, Ye Chen Feng dengan cepat meninggalkan alam semesta. Dia mengepakkan sayap pedangnya dengan cepat, merobek ruang yang terfragmentasi dan bergegas ke lorong ruang dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Empyrean Invader melangkah keluar dan langsung melintasi beberapa ribu meter, mengikuti di belakang Ye Chen Feng ke lorong ruang dalam. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengeluarkan cakram kuno dan terus menuangkan kekuatan dao ke dalam cakram kuno, mengaktifkan kekuatan cakram kuno dan secara paksa membuka pintu masuk ruang dalam, memasuki ruang dalam di depan Empyrean Invader. Menutup. Bergegas ke ruang dalam Sky Beyond, Ye Chen Feng mengendalikan cakram kuno untuk menutup pintu masuk. Pada saat ini, sebuah bukit mini muncul di pintu masuk ruang dalam yang sembuh dengan cepat, ingin membuka paksa pintu masuk ruang dalam dan tidak membiarkannya menutup. Namun, kekuatan pembatasan pintu masuk ruang dalam terlalu besar. Bukit miniatur tingkat harta karun suci tingkat tertinggi sama sekali tidak dapat mendukung pintu masuk penyembuhan yang konstan dan dihancurkan sedikit demi sedikit oleh kekuatan distorsi yang mengerikan. Apa asal usul Up Record ini? Bagaimana dia bisa membuka pintu masuk ruang dalam Sky Beyond? Melihat Ye Chen Feng menghilang, Empyrean Disuan mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Bahkan wajah Empyrean Invader menjadi suram. Merusak. Empyrean Invader mengabaikan tekanan spasial yang konstan dan menunjuk satu jari. Cahaya jari yang menakutkan menghancurkan ruang dan menunjuk ke pintu masuk ruang dalam yang telah sepenuhnya sembuh. Jari Empyrean Invader sangat kuat, cukup untuk membunuh Empyrean Bintang 5 secara instan. Namun, itu tidak mengguncang pintu masuk ruang dalam sama sekali. Pedang Bintang Empyrean Invader sedikit mengernyit dan mengeluarkan pedang panjang artefak suci tingkat tertinggi bertatahkan 10 kristal seperti bintang. Dia menikam pedang di pintu masuk ruang dalam. Empyrean Invader hampir mengerahkan kekuatan serangan pedang ini secara ekstrim. Kekuatan pedang ini bisa membunuh Empyrean Bintang 6, tetapi ketika menusuk pintu masuk ruang dalam, itu masih tidak bisa membuka paksa ruang dalam. Disuan, serang bersamaku. Berpikir bahwa Sky Beyond ditinggalkan oleh penguasa Dark North, jika dia bisa mendapatkan warisan di dalamnya, dia tidak hanya akan dipuji oleh Azure Sky Clan, tetapi dia juga akan memiliki kesempatan untuk menggunakan warisan di dalam untuk mengambil langkah sulit ini dan menerobos ke alam Kaisar Langit. Ya. Empyrean Disuan menganggup dan memanggil cakram pisau artefak suci bermutu tinggi. Dia dengan ganas menyerang pintu masuk ruang dalam dengan Empyrean Invader. Serangan keduanya bisa dikatakan sangat menakutkan, tetapi pembatasan di pintu masuk ruang dalam ditinggalkan oleh penguasa utara kegelapan. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka berdua goyang sama sekali. Keduanya menggunakan semua keterampilan mereka dan menyerang dengan ganas selama lebih dari satu jam, tetapi mereka masih tidak dapat menembus pintu masuk ke ruang dalam. Dalam keputusasaan, keduanya, yang merasakan ketidakberdayaan yang mendalam, hanya bisa menyerah. Apa yang harus kita lakukan, Empyrean Invader? Aku khawatir kita tidak bisa membuka ruang dalam Skybion dengan kekerasan. Empyrean Diswan mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Tidak masalah jika kita tidak bisa masuk. Mata dalam Empyrean Invader berkedip dengan keganasan. Kami akan menunggu di luar Skybion sampai dia keluar. Selama dia berani meninggalkan Skybion, kamu dan aku dapat bergabung untuk menangkapnya hidup-hidup. Pada saat itu, semua peluang padanya akan menjadi milik kita. Baiklah, itu satu-satunya cara. Setelah berbicara, Empyrean Invader dan Empyrean Diswan tidak terus menyerang pintu masuk ruang dalam. Mereka meninggalkan Skybion dan menunggu di luar sampai Ye Chen Feng keluar. Terima kasih telah menonton!